. Gerombolan geng motor kembali beraksi dan membuat resah warga kota kediri Jawa Timur. Aksi kawanan geng motor terlihat konvoy di jalanan hingga membuat keributan. Baru-baru ini seorang remaja bernama Riza Ramli menjadi korban. Peristiwa ini terjadi di jalan raya wilayah desa Maron Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri, Minggu 30 Oktober 2022 dini hari. Riza dianiaya bahkan disambut senjata tajam oleh kawanan geng motor hingga harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Awalnya korban dalam perjalanan pulang dari wilayah kota kediri. Sesampainya di TKP korban berpapasan dengan gerombongan geng motor bercadar dari arah berlawanan. Tanpa alasan, para anggota geng motor langsung menyerang korban. Setelah menghajar korban, pelaku kemudian kabur. Atas kejadian itu, ayah korban melapor ke Polres Kediri Kota. Dia berharap kasus tersebut terungkap, karena kabarnya ada korban lain.